Kita berusaha untuk melakukan semirik mungkin Halo selamat pagi, suka nginjang sedulur sembung batik Nah, hari ini kita mulai kerja dengan suasana yang tidak dingin sekali teman-teman Nah, ini di bawah saya ini Kebetulan kita mau bikin satu konsep batik Nah, dengan harian seperti ini Nah, ini Konsep seperti ini kita harus jeli untuk menerapkan cantingan mana yang harus dilulukan Dan cantingan mana yang belakangan Nah, ini kita dulukan dulu warang-warang yang putih dulu teman-teman Ini warang putih-putih Ini kita dulukan Serinya seperti ini Kita nyaringnya seperti ini Nah, setelah ini Nanti kita masukkan warna krem teman-teman Untuk bikin kawung Dan background Nah, setelah itu Nanti kita Masuk ke warna berikutnya teman-teman Yaitu warna merah Warna merah sukan ini Warna merah sukan ini kita ambilin ini Nah, setelah itu Kita baru masuk warna hitam Nah, kenapa kita harus jeli teman-teman Itu karena Kalau proses seperti ini Kita dilaksanakan nanti warnanya akan berbeda jauh Nah, seperti itu juga Nah, itu juga sama teman-teman Jadi, dalam satu kali langkah Satu kali proses Itu bisa semua tercapai gitu Jadi, ini desainnya dari ini Ini Desainnya dari ini teman-teman Ini kertas Ini contohnya Ya, hampir-hampir mirip lah Karena ini prosesnya manual Proses batik Ini print digital Jadi, pasti ada perbedaan sedikit Tapi Kita berusaha untuk Melakukan Semirip mungkin Nah, kita teman-teman Ini kebetulan Pulanya sudah pulak baju Sudah digambar Sedemikian dopa Untuk gaun Nanti tinggal Proses pewarnaannya Dan ini kita baru proses Mengamati Cara untuk Pewarnaan yang kita Warna duluan yang mana Jadi, proses ini Sangat penting Karena kita butuh waktu Untuk memahami Sebuah karya Untuk bagaimana Kita menuju Ke proses selanjutnya Oke, teman-teman Mungkin pagi ini Kita coba Sekian dulu Dan semoga Video ini bermanfaat Buat teman-teman di rumah Oke, teman-teman Tetap semangat Staff Raya Semangat Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!